Oke guys kita kembali lagi bersama saya ya di channel e-gaming Oke di video kali ini eh ya seperti biasa kita akan mencoba hero baru ya dan disini Oke kita oke di hand ya sebenarnya kalau disini sekarang tuh entah itu semua vaks itu susah cuy jadi kita nggak berharap untuk 20 besar ya Oke langsung saja kita panen dulu ya guys panen dulu Oke kita tanam lagi kita cuma fokus antara carrot sama itu dulu ya biar bisa beli universal artifact gold ya Oh ya untuk event lantern inti entah kenapa itu poinnya bener-bener enggak ngotak semua cuy serius dah ini sekarang sisa 48 bunga sama lotre nya 56 sebenarnya saya sudah enggak apa ya enggak berharap untuk ranking 10 besar ya karena di day ketiga ini biasanya tuh ramai sekali jadi eh kita hanya berharap untuk dapat 10-100 lanter saset ya tapi ya gimana ya susah banget cuy saya udah habis 130 tapi nggak nyantol sama sekali ya padahal tuh saya pengen 300 lantern ya di sini ya saya saya ingin cow-cow dan kurang 60 lantern ya jadi kalau sebenarnya itu bisa dua kali ya di jam tujuh sama jam sembilan nah jam tujuh jam sembilan itu pasti ramai ya kita langsung gas saja untuk sekarang saja ya ya walaupun apa namanya kita hanya ngejar 50 besar karena di sini 50 besar itu 603 ya Oke kita asum gajah-gajah Hai tak kenapa itu susah buat ngejar anjir tuh entah itu eh banyak player yang top up atau banyak player yang yang nimbun ini sih hehehe oke 30 lumayan ini 100 juga 30 anjir kurang 30 lagi Oke eh 20 lumayan Hai kurang 10 lagi ya guys ya Oh ya di sini eh sekitar kurang 300 ya berarti kurang sekitar ya ya kekurang 210 Hai malah cuy cuy kok ampas bener Oke kurang 10 satu kali ya berarti klik ya satu kali Ya cuma sampai 55 ya ya biasa kalau ini pilih book saja ya karena nabuk itu 2.700 dikarekan 8 bisa kalian hitunglah lebih worth sekali dan ini jelas ya kalau kalian disini tuh ngambilnya selain incarnation berarti kalian itu enggak tahu harga incarnation ya incarnation itu harganya enggak ngotak jadi cake itu 48.000 ya daripada pet entah itu insignia pet horse itu harganya murah cuy daripada itu ya mending kalian pilih ini ya incarnation ya Hai dan kalian lihat cuma sampai mentok di ranking 55 sebenarnya kalau apa ya Hai sayang banget sih ya untuk itu ya Nah bisa dilihat harga incarnation disini itu sekitar oke sebentar ya kita beli dulu nah beli dulu Hai dan sayang banget sekali kalau kita itu nggak nge-up lagi ya karena disini itu ranking 50 besar sih masih bisa ya Hai nah eh batis kalian lihat kan untuk sepuluh itu kali gajah itu 3000 emerald ya lebih baik itu kalian top up di spesial pack Oke eh kalau 30 besar sekitar 600an kalau rewardnya bisa kita bandingkan ya kalau apa namanya cuma 100 besar cuma 10 50 daripada itu berarti itu berarti kita terjang saja untuk ranking 50 besar ya walaupun sebenarnya sih sudah tercapai 1700 tapi ya sayang banget sih kalau enggak ke-50 besar ya ya enggak bisa ya Oke 1776 nah disini ya kalau eh kalian mau lihat sebenarnya untuk pek-pek ya Hai nah ini kita aktifin dulu ke mayan HP 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 dan HPnya ngeri ya 79.000 ya oke 79 juta ya daripada yang lain mending ke avatar oke Hai hari sih kalau bisa ngeaktifin bone attack DPS di prota itu lebih worth sekali ya karena ada dua tambahan attack ya ya disini cow-cow ya Nah karena kita sudah dapat cow-cow nah disini kucu itu bisa asken jatuh Oh ya kurang satu ini oke oke di reinforce ya saya lupai sunjian itu bone-nya sunjian yang HP jadi enggak masalah untuk dilepas oke enggak masalah untuk dilepas kita naikin saja ya karena butuh tank ya butuh tank nah nah sekalian kita nge penuhnya ngeganti formasi ya untuk fashion campaign ya guys walaupun kita susah naik ke-20 besar tapi tetap kita berjuang gitu lah kita tetap berjuang ya oke aku datangnya kita combine kita buat ke kucu w sebenarnya aku datang sekarang tuh bagus sekali sih tidak hanya ketrigger sekali tapi berkali-kali ketriggernya gimana kalau ronde pertama itu mati dan bisa survive ke ronde kedua itu bakalan ke reset gitu ya efeknya ya bisa ketrigger lagi cuy oke di sini kita penuhnya setting Insignia ya setiap seperti kalian lihat masih terlalu ampas ya ya gimana untuk Insignia limited itu susah cuy nah sebenarnya saya bingung sih mau pilih antara formasi wu atau susi karena Sunco itu kalau enggak pakai dua siokyo itu saya kira kurang ya lebih enak itu formasi suya oke kita coba kita pikir-pikirkan dulu ya enaknya wu atau suya enak susi menurut saya sih karena efek dari ah Sunco di su itu lebih enak daripada Sunco di wu ya karena tiap dia ngeluarin skill dia akan tambahan basic attack ya dan kita akan secoba ya coba avatar ya karena untuk avatar sekarang itu umitiborn 4 eh midiborn 3 sama midiborn 4 itu nggak harus sama vaksinya ya jadi kita gas aja untuk ke avatar gold nya ya dan disini saya sudah ah mau film memisikirkan ya lebih enak yang juga go atau sini ya umayun lu ya kalau juga go ini kayak halnya restore anger yang banyak dan divan yang gede kalau tongjuang nanti ya tongjuang nanti karena kita pakai DPS Sunco ya Hai nah ini ya enaknya ini tuh nambah DMG deal sama DMG reduction kalau mayun lu ini enaknya bisa ngeknockback oke kita pilih mayun lu saja ya ah karena mayun lu itu sebenarnya tuh bagus sekali ya kalau kalian ngelawan eh penamanya DPS yang gendernya lagi ya ini berarti mayun lu ini benci sekali sama cowok cuy jadi kalau dia skill itu ada peluang knockback ya jadi kayak ke skip gitulah skip di ronde tersebut gitu ya dan itu sangat bagus sekali ya kalau kalian menemui apa namanya yang DPS seperti Sunco guanyu jadi dia akan terknockback terlebih dahulu oke untuk strategi gamenya full divine Armor ya sama ving yang full main ya karena akan mencoba dia skill eh dua kali peron berarti ada peluang semua hero laki-laki keke knockback dan untuk Sunco kita jeng yang ini ya VR nya kita jeng karena kita mainnya suya nah karena kita mainnya mayun lu jadi turn pertama sebisa mungkin mayun lu ya Nah ini kita ada peluang ngambil assault atau God sih menurut saya sih mending assault saja karena saat lumayan nambah 10% direct ya nama 10% direct daripada kita main berundi-rundi terlalu lama gitu ya sebenarnya God juga bagus sih kalau mainnya berundi-rundi sih eh ya kita ganti saja talismanya yang full speed ya full speed oke 142 speednya untuk Sunco jelas jelas ya di speed kedua Oke untuk Sunco attack nya turun drastis ya karena bonnya itu berkurang risih 222 berkeruangnya sekitar hampir 2 juta attack karena bon attack tadi avatarnya kita ganti ya jadi attack nya itu berkurang secara drastis apa lagi ya yang kurang ya kayaknya cukup sih ya cukup ya kita mungkin coba aja untuk petonnya ya sambil kita eh apa namanya komentari kok bisa sih eh mayun lu ini OP ya kita coba secara random nah ini ya kita coba lawan King King dimana dia itu pakai dua DPS Sunce sama Yaujun nah disini eh untuk mayun mayun lu ya berharap saja untuk bisa ngeknockback si Sunce dan Yaujun nah kalau bisa ngeknockback maka tinggal 4 hero yang jadi sasaran empuknya Sunce ya tapi saya nggak tahu sih karena disini ada tank ada heal sama ada Yugego yang dimana ketiga ini tuh keras sekali anjir nah knockback ya satu dua tiga knockback semua tinggal tiga nah kalau pakai Sunce itu minimal ada steknya ya jadi kalau untuk sekarang itu dibeknya masih kecil masih kecilkan ban dibantu dengan luisi ya jadi ya apa ya masih kurang dimaksi menurut saya sih kalau di awal-awal kayak gini ya nah kita coba lihat ya nah walaupun Sunce dia itu Sunce saya skill ya tapi masih kurang demiknya juga dan kalian lihat untuk Divine Armor nya anjir lapis berapa itu lapis tujuh ya lapis tujuh tapi jangan khawatir ketika apa namanya musuh itu nambah Divine Armor Power maka yang apa namanya spiritual Barrier nah Hero yang memakai strategi spiritual Barrier juga nambah Divine Armor dilihat untuk mayu untuk ada kali delapan ya ada kali delapan cuy nah bisa dilihat ya ya kenapa Divine Armor terus nah tapi disini tuh sayangnya kalau enggak salah kalah makasih saya sih karena apa karena Sunce saya kurang demik cuy karena disini cukup panjang ya silahkan kalian tonton saja dan kalian analisis gitu ya kenapa Mayundo itu bener-bener Hero OP cuy oke selamat menonton ya Enchanting Pearl Rock and horse Let's kill Lotus Lotus 空 Netflix Nirvana Sampai jumpa! Perkin Tiger! Enchanting Pearl Andr Rock and Hord The lightfiel Lotus Spark and Codid! Spark in Codid! Terima kasih telah menonton! 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 dapat ah hidrat masih mending ya walaupun berapapun itu hidrat juga masih mending ini hidrat walaupun orang itu masih mending ya ini nah kalau blood itu yang hil itu enggak terlalu bagus karena saya enggak main gil ya Hai besi 126 Oh ya Kenapa ya untuk crocson yang dari reward itu enggak pernah hoki banget ya pernah ya biasanya ya biasanya dan disini saya sudah ready sekitar 19.000 bahan ya kita nanti kekek kalau bisa ya nambah DMC yang treasure ya dan kita coba gajah ini ya oke masih ampas ya Hai dan karnival tak terlalu bagus dan terlalu berharap saya disini cuy serius ya gajah-gajah gini tuh kadang kena prank ya padahal kurang dikit lagi kurang dikit lagi nah kayak ini ya dikit lagi kan di samping-samping bulu orang cuy nah ini juga di samping-samping bulu red banget ya tidak kenal prank lanjut nah mungkin eh segitu dulu ya dari video saya ya semoga bermanfaat dan terima kasih eh kalau kamu mau top up silahkan top update roket gs ya karena cukup murah dan terpercaya Oke siya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati